Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube Yanto Tanjung channel yang mendidikasikan video-videonya untuk tutorial TOEFL dan pembelajaran bahasa Inggris secara mandiri baik pada pertemuan kali ini pada video ini kita akan membahas 10 soal listening dari bangsoal khusus bagian listening bagian A yaitu short dialog atau dialog singkat antara dua orang ada si A ngomong B ngomong lalu diikuti pertanyaan pertanyaannya jangan lupa berdasarkan si B nantinya kemudian jadi harus konsentrasi jangan menjawab karena suaranya mirip tapi jawablah karena maknanya sama sebab yang suara mirip itu ada sekitar tiga pilihan dan salah semua oke coba kita mulai ada 10 soal ya dalam satu soal itu jadi diberikan hanya 10 detik saja untuk menjawab oke siap ya satu dua tiga number one how was the concert last night it was wonderful what does the woman mean number two how much will it cost to mail this package to New York two dollars where does this conversation probably take place number three how old is your daughter now she's just a year and a half what does the man mean number four is Paul on the basketball team but he's not tall enough what does the woman imply about Paul number five I think this seminar is going to be really great really great me too what does the woman mean number six are you going to the meeting this afternoon where is it what does the man want to know number seven I don't feel like cooking let's go out to dinner then what does the woman suggest number eight are you going to call Joe I phoned him already what does the woman mean number nine how did you win that game actually I was very lucky what does the man mean number 10 why don't we take your car to the movies instead of mine but mine's not very clean what does the man say about the car okay waktunya habis kita akan diskusikan satu persatu jawabannya nah seperti yang saya bilang bahwa ada percakapan antara dua orang kalau di orang pertamanya pria orang kodanya wanita pertanyaannya selalu tentang orang yang kedua berbicara dan jawabannya bukan yang suaranya mirip tapi yang maknanya sama itu kadang-kadang kata-kata yang muncul itu berbeda dengan kata-kata yang ada dalam pria jawaban oke kita mulai dari nomor satu prianya berkata how was the concert last night bagaimana konser tadi malam it was wonderful di konsernya menyenangkan luar biasa atau hebat namanya yang sama dengan itu jawabannya adalah C the music was fantastic music itu sama dengan konser sedangkan fantastis sama dengan wonderful dia relatif memilih makna yang sama bukan suara yang mirip yang lain mungkin mirip suaranya kayak concern mirip dengan konser wonders mirip dengan wonderful wonder mirip dengan wonder tapi salah semua jadi hindari menjawab yang suaranya mirip bahkan kalau ada ada yang gak paham sama sekali dia ngomong apa pilih saja jawabannya suaranya paling tidak mirip gitu oke nomor dua how much will it cost to mail this package to new york berapa biayanya mengirim paket ini ke new york two dollars where does this conversation probably take place dimana percakapan ini kira-kira terjadi tadi tadi bilang mengirim paket berarti di kantor pos number three how old is your daughter now she's just a year and a half berapa usia anak perempuanmu baru setahun setengah what does the man mean apa maksud pria itu pertanyaannya selalu tentang orang kedua jawabannya adalah his daughter 18 months old 18 months kan 18 bulan sama dengan satu setengah tahun sedangkan yang lain suaranya mirip ada half kemudian ada daughter juga bisa lah ini juga ada year old ini juga ada daughter ada year and a half jadi jangan memilih yang hanya karena suaranya mirip biasanya itu salah number four is Paul on the basketball team apakah Paul masuk ke dalam tim bola basket but he's not tall enough tapi dia gak terlalu tinggi what does the woman imply about Paul apa makna tersirat dari yang dikatakan wanita ini mengenai si Paul dia menganggap si Paul terlalu pendek tidak cukup tinggi kan sama dengan terlalu pendek yang satu negatif yang satu positif silahkan lihat skillnya skill 2 di listening number five i think this seminar is going to be really great me too menurut saya seminar ini pasti menyenangkan pasti hebat lalu wanitanya berkata menurutku juga what does the what does the man want to know jadi wanita ini dia setuju number six are you going to the meeting this afternoon where is it jadi apakah kamu ke pertemuan sore ini dimana jadi what does the man want to know apa sih yang diketahui pria itu kan kalau ada where berarti location number seven i don't feel like cooking katanya saya tidak lagi tidak malas lagi malas masak let's go out for dinner then kalau gitu kita keluar aja untuk makan malam what does the woman suggest saran wanita itu apa mereka going to restoran go out bukan preparing dinner later walaupun ada kata-kata dinner dia kan lagi malas cooking full dinner juga sama eating dinner outside in the garden juga tidak disebutkan number eight are you going to call Joe apakah kamu mau telepon Joe i phone him already saya sudah teleponnya what does the woman mean apa maksud wanita itu jawabannya adalah the call was already made sudah di telepon number nine how did you win that game bagaimana kamu menangkan pertandingan actually i was very lucky sebenarnya aku cuma beruntung saja what does the man mean apa maksud pria itu nah lucky very lucky ini sama dengan fortune beruntung jadi makna kata disini sedangkan yang lain suara-suaranya mirip kayak actually win the game kemudian ada after look mirip dengan lucky kemudian ada lag mirip dengan lucky ada game dan seterusnya terakhir why don't we take your car to the movies instead of mine kenapa kita tidak pakai mobil maja untuk ke bioskop daripada mobilku lalu prianya mengatakan but mine's not very clean tapi kepunyaanku maksudnya mobilku tidak bersih what does the man say about the car apa yang dikatakan pria ini tentang mobilnya nah karena tidak bersih berarti sama dengan dirty satu negatif satu positif makna yang sama sedangkan yang lain tidak nyambung oke tidak terlalu sulit ya nah intinya adalah latihan dan memahami bahwa yang ditanyakan pertama selalu orang kedua yang berbicara bukan orang pertama kemudian pilihlah yang jawabannya suaranya yang bukan suaranya mirip tapi yang maknanya sama karena suaranya mirip biasanya salah nah kalau diperhatikan dari transkrip tadi kata-katanya sebetulnya mudah dipahami hanya saja ketika diputar dalam bentuk audio kita kesulitan nah karena tadi berkali-kali saya katakan karena belum terbiasa sehingga lagi sering hati mendengarkan suara-suara berbahasa Inggris entah itu berita lagu, film, dan lain-lain oke saya kira cukup sekian jangan lupa di subscribe like, dan komen jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar kalau udah waktu insya Allah saya jawab ya oke that's all for today see you next time bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye